heboh dana pensiun kita bakal ngobrol bareng analis ekonomi lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat atau LPMI Mas Tepu Rifki tapi sebelumnya saya mau ajak Sobat Medcom buat follow dan subscribe semua akun sosial medcom.id di Instagram Facebook dan Youtube dengan nama Medcom ID Mas Rifki sudah bergabung bersama kita selamat sore Mas Rifki sore Mbak, apa kabar? baik Mas Rifki kita mau ngobrolin nih rame nih Mas Rifki di anak-anak yang para pekerja lah soal dana pensiun tambahan, nah ini kan memang lagi dirancang nih peraturan barunya sama pemerintah Mas Rifki, ada tambahan wajib yang bakal memotong upah pekerja tapi justru ya menuai kritik lagi dan ada banyak penolakan juga dari pekerja yang justru mereka khawatir ya, bakal semakin terbebani secara ekonomi, nah apakah kekhawatiran tersebut sebenarnya beralasan Mas Rifki? sejauh ini kita melihat cukup beralasan ya, karena kan memang kondisi saat ini daya beli masyarakat secara umum juga sedang tertekan, apalagi belakangan sedang ramai data dan statistik yang menunjukkan bahwa kuat menengah kita itu banyak yang tergerus daya belinya jadi, kalau kita bicara terkait timing, nampaknya ini bukan timing yang tepat, karena yang lebih dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kemudian bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu nah, walaupun ini adalah kebijakan yang tujuannya itu sebetulnya cukup baik di jangka panjang, tapi memang momentumnya saat ini mungkin kurang tepat, karena memang balik ke tadi, saat ini yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan daya beli, bukan kemudian quote-unquote menambah tabungan untuk kondisi beli mata mendatar ya, berarti sebenarnya sekarang itu lebih baik fokusnya di peningkatan daya beli karena memang tadi ya secara data statistik ada penurunan mas, ini juga bisa jadi alasan nggak sebenarnya kita kan sudah ada BPJS tenaga kerjaan yang sudah dipotong juga gitu dari upah kita yang setiap bulan kita terima dan itu terpotong nah, apakah sebenarnya ini dua hal yang berbeda mas, dari BPJS tenaga kerjaan atau hal yang sama kemudian diperbanyak aja? ini memang kita belum tahu ya ini kan detilnya pun masih digodok pemerintah jadi kita memang belum bisa memastikan nanti arahnya kemana tapi nampaknya secara garis besar sih akan mirip dengan BPJS yang sudah ada nah, tentu akan ada perbedaan dengan saat ini yang dimiliki oleh BPJS nah, ini yang kita belum tahu apakah dari skema apakah dari benefit atau seperti apa tapi memang kurang lebih secara umum ini adalah bentuk asuransi yang memang ditujukan untuk kemudian menjaga daya beli masyarakat atli, usia, pensiun nanti ya, Mas Rifki tadi kan kita bicara kalau mau ningkatin daya beli kemudian skemanya juga belum tahu apakah sama apakah ini hal yang berbeda mungkin agak mirip-mirip gitu ya tapi kalau kita bicara dari sudut pandang undang-undang nih, kita fokus ke undang-undang 44 tahun 2023 itu ada di pasal 119 ayat 2 ini saya bacain sedikit bunyinya ya Mas Rifki ya selain program jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan sekerjahteraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nah kita mau garis bawahi kata pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib wajib disini secara undang-undang nah ini apakah interpretasinya bisa wajib dalam tanda kutip ya wajib yang benar-benar wajib ketika tidak dilakukan maka itu melanggar undang-undang apakah seperti itu Mas Rifki? oke saya bukan ahli hukum ya Mbak jadi saya gak bisa menginterpretasikan lebih lanjut dari kata-kata wajib tersebut tapi kalau kita lihat dari BPJS yang sudah ada ini kan memang bersifat wajib jadi artinya keikut sertaan ini memang diharuskan untuk semua tenaga kerja yang ada nah untuk yang ini satu memang saya bukan ahli hukum jadi saya gak bisa memberikan interpretasi lebih lanjut kedua ini juga memang kalau kita bicara skema yang sedang disusun oleh pemerintah pun kita belum terlalu banyak mendapatkan the field terkinya jadi memang agak sulit untuk apa untuk menginterpretasikan ini lebih lanjut ya kalau gitu kita coba balik ke sudut pandang pekerjanya setiap ada kebijakan itu kan kita pasti kontroversinya dulu yang dilihat kemudian fokusnya pada potongannya kita lupa bahwa ini mungkin nanti goalsnya adalah manfaat setelah itu nah kita kita coba lihat misalkan kita kondisi ya stagnasi pendapatan upah pekerja pada saat ini beserta potongan-potongan yang di mas Rifti kira-kira seberapa besar manfaat yang akan diperoleh pekerja dari dana pensiun tambahan ini mungkin mereka sobat metrum juga butuh dijelaskan bahwa ini bermanfaat manfaatnya sebesar apa dibandingkan dengan beban yang dipotong bulan per bulan itu jadi mereka punya pandangan baru soal ini mas Rifti oke kalau lagi-lagi balik ke yang tadi ya kemanya kan memang belum jelas jadi agak sulit untuk kita menyampaikan seberapa besar benefitnya di masa mendatang tapi kalau kita lihat memang dari berbagai macam asuransi pemerintah yang ada saat ini BPJS Kesehatan BPJS Ketanaga Kerjaan memang untuk masyarakat yang sudah apa sudah mendapatkan benefitnya ini cukup bermanfaat contoh BPJS Kesehatan misalnya saat ini kan kita melihat bahwa banyak masyarakat yang tadinya sulit mengakses mengakses fasilitas kesehatan lalu jasa kesehatan sekarang sudah dipermudah lalu juga BPJS Ketanaga Kerjaan misalnya ini masyarakat-masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID kemarin itu juga sudah merasakan benefitnya jadi kalau kita bicara manfaat tentu bermanfaat tapi memang manfaat dari berbagai macam jenis asuransi ini adalah manfaatnya baru bisa dirasakan pada kondisi dan dan situasi tertentu saat misalnya BPJS Ketanaga Kerjaan saat misalnya kehilangan pekerjaan lalu BPJS kesehatan itu saat sakit nah ini memang belum tentu semua masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaatnya apalagi BPJS Ketanaga Kerjaan ini kan mungkin sebagian besar yang berpartisipasi ini belum pensiun atau belum pernah merasakan layoff tapi di saat memang terjadi tekanan dari sisi atau adanya guncangan dari sisi penerimaan ini memang manfaatnya cukup baik dan memang kita melihat secara umum sebetulnya semua skema asuransi yang kita melukis saat ini yang diwajibkan oleh pemerintah sebetulnya manfaatnya cukup baik cuman memang balik lagi tadi usul utamanya adalah dari sisi timing dan momentum yang 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 kita hadapi saat ini melihat kondisi perekonomian ya artinya dari sisi timing memang kurang pas aja gitu ya Mas Diki apalagi kan publik ini banyak banget dikagetin di tahun-tahun ini ada kebijakan-kebijakan yang kesahnya tanpa partisipasi publik misalnya tahun ini kita udah diributin sama Taperak yang juga mau dipotong ribut kemarin juga subsidi KRL yang berdasarkan NIK ribut lagi kemudian ada lagi ini potongan tambahan untuk dana pensiun nah sebenarnya dengan berbagai macam potongan ini kalau dilihat dari kacamata ekonomi kenapa memang baru sekarang sih digaungkan ketika memang sudah banyak banget yang bikin masyarakat atau para pekerja ini mumet kesannya jadi kayak lu pekerja gua potong banyak sementara pekerjanya kok gua dipotong terus gua hidupnya gimana nih dari bulan ke bulan nah kira-kira dari sudut pandang ekonomi ini gimana Mas Diki oke kalau kalau dari sisi apa peluncuran dari inisiatif kebijakan tentu ini saya nggak terlalu paham ya karena ini kan dari sisi pemerintah dan ini memang nggak ada kaitan erat dengan aspek ekonomi itu kan tergantung diskresi pemerintah mau meluncurkan inisiatifnya itu kapan ada kemungkinan ini mendekati akhir masa jabatan tapi kemungkinan juga ada faktor lain yang berpengaruh jadi itu memang apa mungkin pemerintah yang bisa memberikan informasi lebih detail dan jelasnya tapi kalau dari sisi ekonomi memang banyak inisiatif kebijakan yang muncul tanpa adanya apa kepastian yang jelas ini tentu dampaknya tidak akan baik ya atau dampaknya ini sendirian negatif karena uncertainty ini biasanya menghasilkan dampak negatif di perekonomian terlepas dari apakah kemudian dia dilanjutkan atau enggak tapi ada kebijakan yang muncul lalu disarik lagi dan ini terus menerus ini menimbulkan kesan bahwa perumusan kebijakan kita itu cenderung reaktif perumusan kebijakan yang reaktif ini biasanya juga menimbulkan kondisi wait and see baik dari konsumen investor dunia usaha yang kemudian menghambat laju perkembuhan ekonomi jadi memang ini bukanlah merupakan sinyal yang baik untuk mendorong kondisi perekonomian saat ini jadi memang uncertainty itu perlu terus diminimalisir dan memang kita belum melihat kondisi seperti itu terjadi belakangan di Indonesia Mas Rifki tadi udah jelasin sebenarnya ini ada manfaatnya kemudian memang timingnya aja yang enggak tepat kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang memang kontroversial di akhir-akhir ini tapi sebenarnya gimana sih pemerintah bisa meyakinkan pekerja kalau kebijakan ini pada akhirnya bermanfaat kok bagi para pekerja ini toh tadi di masa covid kita sudah merasakan misalnya manfaatnya terbantu atau segala macam nah kalau ini untuk menjelaskan ini bermanfaat untuk kalian di jangka panjang di tengah kondisi 9,5 juta kelas menengah itu tingkat ekonominya turun gimana tuh cara kira-kira pemerintah meyakinkan oke meyakinkannya ini kita perlu pahami dulu aspeknya meyakinkan yang kemudian bermasalah untuk masyarakat itu adalah apakah di benefitnya atau di timingnya gitu karena kalau kemudian masyarakat sudah memahami benefitnya tapi masyarakat merasa isunya ini bukan di benefit tapi di timing ini kemudian yang pemerintah gak bisa jelaskan sekarang gitu karena pemerintah ini mau kalau pemerintah mau meluncurkan sekarang tidak ada amount of penjelasan yang bisa membuat masyarakat mengerti karena bukan itu yang mereka komplain yang mereka komplain momentumnya nah kalau yang di komplain oleh masyarakat ini adalah ketidakpahaman terkait benefit gitu masyarakat merasa tidak ada benefitnya ini pemerintah bisa coba terus jelaskan tapi yang perlu dipahami saat ini adalah bahwa yang menjadi masalah bukan dari sisi benefitnya tapi dari sisi momentum gitu tentu untuk membuat masyarakat mengerti dan menerima bahwa ini momentumnya tidak tepat adalah menunda kebijakan ini sampai ini menjadi isu yang lebih urgent artinya saat isu-isu yang kemudian masyarakat merasa masih menjadi tantangan utama seperti daya beli segala macam ini bisa disolves terlebih dahulu baru mungkin masyarakat bisa lebih besar acceptance-nya terhadap ini tapi kalau misalnya masyarakat ini komplainnya terkait momentum dan ini pemerintah mau terus dorong nampaknya tidak penjelasan seperti apapun itu tidak sesuai dengan apa yang diseluruhkan oleh masyarakat saat ini mas Rifki saya butuh closing statement mas Rifki ini untuk tema kita hari ini heboh dana pensiun mas Rifki boleh ditegesin lagi poin-poin apa yang penting dalam tema hari ini mas Rifki sebetulnya walaupun ini tidak terlalu berkaitan langsung dengan dengan skema pensiun ini tapi yang yang pemerintah perlu pikirkan adalah isu yang sangat mengetak di hari ini itu adalah daya beli masyarakat ini yang masyarakat komplain setiap hari ini masyarakat yang keluhkan setiap hari dan ini yang memang dampaknya berasal setiap hari jadi memang kalau skema pensiun atau berbagai kebijakan lain ini kesannya tidak sejalan dengan perbaikan daya beli masyarakat tentu agak sulit untuk mendorong kebijakan ini lebih lanjut walaupun benefitnya sangat sangat besar misalnya apalagi kemudian yang benefitnya masyarakat belum terlalu pahami jadi memang mungkin fokus utama pemerintah seharusnya adalah dari sisi perbaikan daya beli masyarakat karena tanpa ada daya beli tentu akan jauh lebih menekan ke masyarakat kalau daya belinya ini belum pulih dan juga dibebankan dengan potongan-potongan lainnya walaupun itu beneficial untuk mereka di jangka panjang oke baik terima kasih mas laku rifki analis ekonomi lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat lpmui sudah bergabung bersama FUMO edisi 9 september 2024 terima kasih mas rifki salam sehat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati